Perang Bubat yang juga disebut Pasunda Bubat adalah pertempuran antara Balasentana Raja Sunda dan Angkatan Perang Majapahit yang berlangsung di alun-alun Bubat, kawasan utara Trowulan, ibu kota Majapahit, pada tahun 1279 Saka atau 1357 Masehi. Insiden Pasunda Bubat disinggung di dalam carita Parahyangan abad ke-16 dan Pararaton abad ke-15, tapi tidak terdapat di dalam Nagara Kretagama abad ke-14. Meskipun demikian, pertempuran di Bubat menjadi tema utama Kidung Sunda, Naskah Bali dari sekitar pertengahan abad ke-16. Perang Bubat disinggung di dalam salah satu pupuk Pararaton, Tawari Jawa dari abad ke-15, jati diri penulisnya tidak diketahui. Pararaton disusun dalam bentuk catatan peristiwa yang terjadi sekitar tahun 1474-1486, sementara bagian sastrawinya disusun sebagai urayan sejarah antara tahun 1500-1613. Naskah ini pertama kali dipublikasikan pada tahun 1896 oleh Brandes, seorang vilolog Belanda, lengkap dengan terjemahan, keterangan, dan ulasan. Meskipun berlangsung pada pertengahan abad ke-14, peristiwa Perang Bubat baru mengemuka pada abad ke-16 di dalam karya sastra Sunda yang berjudul Carita Parahyangan. Kendati hanya berupa sepotong informasi singkat mengenai insiden itu. Di dalam Carita Parahyangan, Putri Raja Sunda disebut Tohaan, artinya, yang dituakan atau yang dimuliakan. Carita Parahyangan memuat baik, Pan Perang Rang di Majapahit, yang diterjemahkan menjadi Orang Berperang di Majapahit. Pada awal abad ke-20, Cece Berg, sejarawan Belanda, menerbitkan teks Kidung Sunda berikut terjemahannya tahun 1927. Karya sastra Bali ini menyingkap insiden bubat, dan merupakan bentuk ringkas dari Kidung Sundayana tahun 1928. Di bidang penulisan sejarah Jawa, Berg menyebut Kidung Sunda, yang kemungkinan besar disusun sesudah tahun 1540 di Bali, memuat fakta-fakta bersejarah karena insiden bubat dikukuhkan oleh naskah Sunda kuno. Carita Parahyangan, Berg menyimpulkan bahwa, di dalam Kidung Sunda haruslah kita lihat sisa-sisa sastrawi dari cerita-cerita rakyat dan dalam tema yang sama dengan fragment Parahyangan. Beberapa ahli cukup ragu dengan beberapa teks tersebut termasuk Parahyangan. Sejarawan Aminuddin Kusdi menyebut bahwa Kidung Sunda merupakan sumber sekunder bahkan tersier. Beberapa fakta di dalamnya tidak sesuai dengan sumber lain yang lebih kredibel seperti prasasti. Dan periode abad ke-19 yang merupakan masa penulisan Kidung Sunda dikenal sebagai masa munculnya beberapa karya sastra kontroversial. Dan menurut arkeolog Hasan Jafar, dari 30 prasasasti kerajaan Sunda dan 50 prasasasti kerajaan Majapahit tidak ada yang menyebutkan mengenai Perang Bubat, sumber hanya berasal dari naskah atau manuskrip. Patut dicermati bahwa Nagara Kretagama yang dikarang empu prapanca pada tahun 1365, dan secara luas dipandang sebagai sumber primer sejarah Majapahit, sama sekali tidak menyinggung peristiwa ini. Oleh karena itu beberapa sejarawan mempertanyakan keaslian para raton, serta berpendapat bahwa Kidung Sunda hanyalah sebuah novel fiksi kuno dan perang bubat tidak pernah terjadi. Demi merukunkan beragam kajian ini, penting untuk dipahami bahwa Nagara Kretagama adalah sebuah puja sastra. Marwati Junet Pusponegoro dan Nugroho Noto Susanto memaparkan di dalam Sejarah Nasional Indonesia 2 bahwa, peristiwa ini tampaknya sengaja dikesampingkan prapanca karena tidak berkontribusi bagi kegemilangan Majapahit, bahkan dapat dianggap sebagai kegagalan politis Gajah Mada untuk menundukkan orang Sunda. Kidung Sunda ditulis dalam tiga pupu, berbahasa Jawa Pertengahan, yang berasal dari Bali bukan dari Sunda dan ditemukan di Bali. Pupu 1 berisi kisah Hayam Wuruk yang mencari Permaisuri dan tentang Putri Sunda yang melakukan bunuh diri setelah seluruh rombongan Sunda kalah dalam Perang Bubat. Pupu 2 berisi kisah Perang Bubat antara rombongan pengiring pengantin dari Sunda dan pasukan Majapahit. Pupu 3 berisi tentang Hayam Wuruk yang meratapi Putri Sunda karena melakukan bunuh diri. Petikan sebagian isi Kitab Kidung Sunda Pupu 1, maka Madu kembali ke Majapahit membawa surat balasan Raja Sunda dan memberi tahu kedatangan mereka. Tak lama kemudian mereka bertolak disertai banyak sekali iringan. Ada 200 kapal kecil dan jumlah totalnya adalah 2.000 kapal. Berikut kapal-kapal kecil, kapal Jung. Ada kemungkinan rombongan orang Sunda menaiki kapal semacam ini. Namun ketika mereka naik kapal, terlihatlah pratanda buruk. Kapal yang dinaiki Raja, Ratu dan Putri Sunda adalah sebuah Jung Tatar Mongolia atau Cina. Seperti banyak dipakai semenjak Perang Wijaya. Dalam kitab para raton dijelaskan bahwa orang Sunda akan mempersembahkan Putri Raja, tapi tidak diperkenankan oleh bangsawan-bangsawannya. Mereka ingin sanggup gugur di medan perang di Bubat, tak akan menyerah, akan mempertaruhkan darahnya. Petikan para raton, kesanggupan bangsawan-bangsawan itu mengalirkan darah. Para terkemuka pada pihak Sunda yang bersemangat ialah Larang Agung, Tuhan Sohan, Tuhan Gempong, Panji Melong, Orang-orang dari Tobong Barang, Rangga Cahot, Tuhan Usus, Tuhan Sohan, Orang Pangulu, Orang Saja, Rangga Kaweni, Orang Siring, Satra Jali, Jagat Saja. Semua rakyat Sunda bersorak, bercampur dengan bunyi bende, keriuhan sorak tadi seperti guru. Sang Prabu Maharaja telah mendahului gugur, jatuh bersama-sama dengan Tuhan Usus. Seri Baginda Parameswara menuju ke Bubat, ia tidak tahu bahwa orang-orang Sunda masih banyak yang belum gugur. Bangsawan-bangsawan, mereka yang terkemuka lalu menyerang, orang Majapahit rusak. Adapun yang mengadakan perlawanan dan melakukan pembalasan, adalah Arya Sentong, Pati Goui, Pati Margalewi, Pati Tetek, dan Jaran Baya. Semua menteri araman itu berperang dengan naik kuda, terdesaklah orang Sunda, lalu mengadakan serangan ke selatan dan ke barat, menuju tempat Gajah Mada. Masing-masing orang Sunda yang tiba di muka kereta gugur, darah seperti lautan, bangkai seperti gunung, hancurlah orang-orang Sunda, tak ada yang ketinggalan. Pada tahun Saka IX Kuda Sayap Bumi atau, 1279. Perang Bubat diawali dari rencana perkawinan politik antara Raja Hayam Wuruk, Sri Raja Sanagara, dengan dia Pitaloka Citra Resmi, Putri Raja Sunda Prabu Lingga Buwana. Hayam Wuruk, Raja Majapahit memutuskan, mungkin karena alasan politik, untuk mengambil Putri Citra Resmi juga dikenal sebagai Pitaloka sebagai istrinya. Dia adalah Putri Prabu Maharaja Lingga Buwana Wisesa dari Kerajaan Sunda. Tradisi menggambarkannya sebagai gadis dengan kecantikan luar biasa. Pati Madu seorang mak comblang dari Majapahit diutus ke Kerajaan untuk meminangnya. Senang dengan lamaran dan melihat kesempatan untuk membina aliansi dengan Majapahit. Kerajaan terkuat di wilayah itu, Raja Sunda memberikan restunya dan memutuskan untuk menemani Putrinya ke Majapahit untuk pernikahan. Pada tahun 1357 Raja Sunda dan keluarga kerajaan tiba di Majapahit, setelah berlayar melintasi Laut Jawa dengan armada 200 kapal besar dan 2000 kapal kecil. Keluarga kerajaan menaiki kapal jung dengan sembilan lantai, dan mendarat di pelabuhan hujung galuh, berlayar kedaratan melalui sungai berantas dan tiba di pelabuhan sungai canggu. Lombongan kerajaan kemudian berkemah di alun-alun bubat di bagian utara Terowulan, Ibu Kota Majapahit, dan menunggu upacara pernikahan. Namun Gajah Mada Perdana Menteri Majapahit, melihat acara tersebut sebagai kesempatan untuk menuntut penyerahan Sunda ke Kerajaan Majapahit, dan bersikeras bahwa Ali Ali menjadi Ratu Permaisuri dari Majapahit. Sang Putri harus ditampilkan sebagai tanda penyerahan dan diperlakukan sebagai selir Raja Majapahit belaka. Raja Sunda marah dan terhina oleh permintaan Gajah Mada, dan memutuskan untuk pulang serta membatalkan pernikahan kerajaan. Namun, Majapahit menuntut tangan Putri Sunda, dan mengepung perkemahan Sunda. Akibatnya, terjadi pertempuran kecil di alun-alun bubat, sekarang kira-kira di Dusun Bubat, Desa Tempuran, Kecamatan Sukokabupaten Mojokerto, antara tentara Majapahit dan keluarga kerajaan Sunda untuk mempertahankan kehormatan mereka. Itu tidak seimbang karena pesta Sunda sebagian besar terdiri dari keluarga kerajaan, pejabat negara, dan bangsawan, disertai oleh pelayan dan pengawal kerajaan. Jumlah rombongan Sunda diperkirakan kurang dari 100 orang. Di sisi lain, penjaga bersenjata yang ditempatkan di ibu kota Majapahit di bawah Komando Gajah Mada diperkirakan berjumlah beberapa ribu pasukan bersenjata dan terlatih. Lombongan Sunda dikepung di tengah alun-alun bubat. Beberapa sumber menyebutkan bahwa orang Sunda berhasil mempertahankan alun-alun dan menyerang balik pengepungan Majapahit beberapa kali. Namun, seiring berjalannya hari, orang Sunda kelelahan dan kewalahan. Meski menghadapi kematian tertentu, orang Sunda menunjukkan keberanian dan kesatria yang luar biasa satu persatu semuanya jatuh. Raja Sunda tewas dalam duel dengan seorang Jenderal Majapahit serta bangsawan Sunda lainnya dengan hampir semua pihak kerajaan Sunda dibantai dalam tragedi itu. Tradisi mengatakan bahwa putri yang patah hati, bersama dengan semua wanita Sunda yang tersisa, mengambil nyawanya sendiri untuk membela kehormatan dan martabat negaranya. Itual bunuh diri oleh para wanita dari kelas ksatria setelah kekalahan kaum laki-laki mereka, seharusnya untuk mempertahankan harga diri dan kehormatan mereka serta untuk melindungi kesucian mereka, daripada menghadapi kemungkinan penghinaan melalui pemerkosaan, penaklukan, atau perbudakan. Versi lain, menurut ahli sejarah Agus Aris Munandar yang mendasarkan kepada kisah Panji Angreni yang ditulis pada 1801, menyebut bahwa Gajah Mada semula setuju dengan pernikahan tersebut sebagai upaya mempersatukan Majapahit dan Sunda. Namun ayahanda Hayam Wuruk yaitu Kertawar Dana berkebaratan dengan pernikahan tersebut. Terlebih Hayam Wuruk sudah dijodohkan dengan Indudewi yang berasal dari Daha Kediri, sehingga Kertawar Dana memerintahkan Gajah Mada untuk membatalkan pernikahan tersebut. Menurut tradisi, wafatnya di Apitaloka ditangisi oleh Hayam Wuruk dan seluruh penduduk kerajaan Sunda yang telah kehilangan sebagian besar anggota keluarga kerajaannya. Kemudian, Raja Hayam Wuruk menikah dengan Paduka Sori, sepupunya sendiri. Perbuatan Pitaloka dan keberanian ayahnya dipuja sebagai tindakan mulia kehormatan, keberanian dan martabat dalam tradisi Sunda. Ayahnya, Prabu Maharaja Linggabuan Awisesa dipuja oleh orang Sunda sebagai Prabu Wangi. Raja dengan aroma yang menyenangkan, karena tindakan heroiknya untuk mempertahankan kehormatannya melawan Majapahit. Keturunannya, yang kemudian menjadi Raja Sunda, disebut Siliwangi, penerus wangi. Gajah Mada menghadapi tentangan, ketidakpercayaan dan ejekan di Istana Majapahit karena tindakannya yang ceroboh, yang tidak sesuai selera para bangsawan Majapahit, telah mempermalukan martabat Majapahit, dan merusak pengaruh Raja Hayam Wuruk. Peristiwa Malang ini juga menandai berakhirnya karir Gajah Mada. Karena tidak lama setelah peristiwa ini, Raja memaksa Gajah Mada untuk pensiun dini melalui pemberian Perdana Menteri Tanah di Madakaripura sekarang, Probolinggo-Probolinggo, sehingga diasingkan jauh dari urusan Istana Ibu Kota. Tragedi ini sangat merusak hubungan antara kedua kerajaan dan mengakibatkan permusuhan selama bertahun-tahun yang akan datang. Situasi tidak pernah kembali normal. Pangeran Niskalawastu Kancana, adik puteri Pitaloka yang semasa kecil tinggal di Keraton Kawali, ibu kota Sunda Galuh, dan tidak menemani keluarganya ke Majapahit, menjadi satu-satunya pewaris Raja Sunda yang masih hidup. Kebijakannya setelah naik tahta antara lain memutuskan hubungan diplomatik Sunda dengan Majapahit, memberlakukan kebijakan isolasi terhadap Majapahit, termasuk memberlakukan undang-undang, larangan estri tiluaran, yang melarang orang Sunda menikah Jawa. Reaksi-reaksi ini mencerminkan kekecewaan dan kemarahan Sunda terhadap Majapahit, dan kemudian berkontribusi pada permusuhan Sunda Jawa, yang mungkin masih berlangsung hingga saat ini. Anehnya, meskipun Bali dikenal sebagai pewaris budaya Majapahit, pendapat Bali tampaknya berpihak pada Sunda dalam perselisihan ini, sebagai bukti melalui naskah mereka Kidung Sunda. Penghormatan dan kekaguman orang Bali terhadap tindakan heroik Sunda dengan berani menghadapi kematian tertentu, mungkin sesuai dengan kode kehormatan kasta ksatria Hindu, bahwa kematian tertinggi dan sempurna dari seorang ksatria ada di ujung pedang, untuk mati di medan perang. Praktik unjuk rasa keberanian memiliki tandingan Bali dalam tradisi puputan mereka, pertarungan sampai mati oleh laki-laki dan diikuti dengan ritual bunuh diri masal oleh perempuan daripada menghadapi penghinaan menyerah. Ada kemungkinan Sunda menjadi jajahan Majapahit setelah pertempuran ini. Ia akhirnya memperoleh kemerdekaannya pada tahun yang tidak diketahui. Penaklukan Sunda oleh Majapahit berarti gajah Mada akhirnya memenuhi sumpah palapanya.